Sosok Syams Tabrizi, Syamsuddin Tabrizi, sangat erat hubungannya dengan Maulana Jalaluddin Rumi. Dialah yang memberikan pengaruh kuat terhadap perubahan Rumi sehingga dikenal sebagai penyair sufi terbesar sepanjang zaman. Sosok itulah yang datang kepada Rumi, mengguncang nalarnya, mencabik hatinya, dan mengubah kehidupannya. Pertemuan Rumi dengan Syams Tabrizi merupakan sejarah agung dalam dunia sufisma. Rumi, yang sebelumnya merupakan seorang hakim yang telah memahami hal-hal syariat yang sahir. Semenjak pertemuannya dengan Syams Tabrizi, dia berubah menjadi sosok yang sama sekali berbeda. Dia berhasil menyingkap segala hal yang sahir tersebut dan menemukan makna di sebaliknya. Dia berhasil membuka hal-hal yang batin. Oleh karenanya, wajar saja bahwa pertemuan antara Rumi dengan Syams Tabrizi disebut sebagai sejarah agung dalam dunia sufisma. Sementara itu, Syams Tabrizi berada di sisi Rumi yang membimbing dan mengajarkan hakikat. Ketika Syams Tabrizi pergi tanpa memberitahukan tempat yang dituju dalam kepergiannya, Rumi sangat merasa kehilangan. Rumi dirundung kesedihan yang begitu mendalam. Guru yang membimbingnya yang menjadi ketergantungannya itu meninggalkan Konya. Kota tempat Rumi menghabiskan sebagian besar hidupnya, sehingga Rumi merasa kehilangan. Kepergian Syams Tabrizi tersebut membuat kota Konya berguncang karena syair-syair kerinduan Rumi terhadap sang guru. Rumi banyak menulis syair kerinduannya tersebut dan rupanya banyak pembaca yang terpesona oleh keindahannya. Dari kerinduan itu, lahirlah diwan Syams Tabrizi, kitab yang bermuatan gazal-gazal memesona dari sang maestro sufisma. Suatu ketika, Rumi berhasil menemukan gurunya itu lagi dan menyuruh anaknya, Sultan Walad, untuk menjemputnya agar kembali ke Konya. Lebih dari itu, Rumi menikahkan sang guru tersebut dengan anak angkatnya, Kimya, agar hubungan mereka semakin erat. Akan tetapi, pada akhirnya Syams Tabrizi pergi lagi untuk kali kedua. Hubungan antara Syams Tabrizi dengan Rumi tersebut mengindikasikan bahwa keterkaitan antara guru-murid itu sangat kuat. Syams Tabrizi berhasil menginternalisasikan nilai-nilai hakikat kepada Rumi. Sementara Rumi pada gilirannya menjadi seorang legenda yang namanya banyak disebut dalam beragam kajian.